Hari ini Intan mau membahas tokoh penting yang jadi ikonnya hari anti narkoba internasional. Dia adalah Lin Cheshi. Memang dia itu pahlawan narkoba. Semasa hidupnya itu beliau terkenal karena kegigihannya, karena perjuangannya menentang perdagangan opium di Tiongkok. Yuk tak cerita nih siapa itu Lin Cheshi. Tadjani hau, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Dita. Semangat Intan terus berkarya. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini di Saweria itu teman-teman juga bisa nulis mesej. Mesejenya bisa berupa request, request video, pertanyaan, atau support kayak Edita ini tadi, yang nantinya Intan bakal bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Lin Cheshi ini guys, dia lahir di Haokuan, Pujian. Dan terlahir dari keluarga yang miskin. Orang tuanya itu punya hutang yang sangat banyak. Bapaknya itu nggak lolos ujian pemerintah di tingkat desa itu sudah nggak lolos. Soalnya kalau ujian pemerintah itu habis dari tingkat desa, bisa maju ke provinsi. Tapi kalau di tingkat desa aja nggak lolos, nggak bisa dong maju ke tingkat provinsi. Apalagi sampai tingkat istana itu nggak bisa. Karena nggak lolos CPNS itu, makanya ayahnya Lin Cheshi ini ngajar. Tapi bukan jadi guru ya, kayak guru les gitu lah, ngajar. Dan ibunya ini, itu nambah-nambahin penghasilan dengan cara jahit. Lin Cheshi ini sejak kecil ya, memang sudah membantu ya. Jadi ibunya itu kalau misalkan ada orderan-orderan, dia bawain ke toko A, toko B, toko C. Tapi tetap aja, karena anaknya sebelas dan hutangnya juga banyak banget. Jadi mereka itu untuk makan aja susah. Makanya saat jadi pejabat Lin Cheshi ini, dia care banget sama orang-orang miskin. Karena dia pernah merasakan susahnya jadi orang miskin. Nggak seperti bapaknya. Bapaknya itu ujian pemerintah tingkat desa aja nggak lolos. Lin Cheshi ini dia ikut ujian pemerintah dan lolos terus. Sampai maju ke tingkat yang sangat tinggi, yaitu ujian di istana. Ini kayak CPNS gitu. Kalau teman-teman belum tahu, CPNS itu guys ya. Itu asalnya dari Tiongkok, pemerakarsanya. Semua itu boleh ikut. Dari ekonomi yang paling susah sampai kaya itu boleh ikut semua. Ini ujiannya itu nggak gampang. Terutama kalau ujiannya itu sudah level istana itu banyak loh yang tewas. Dan tingkat untuk lulusnya itu di bawah 1%. Intan pernah bahas ya tentang ujian pemerintah ini. Kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tapi guys, begitu lulus ujian istana ini, gajinya itu gede. Dapat pekerjaan di pemerintahan dan ini prestis juga. Makanya banyak banget yang kepingin lolos di ujian istana. Salah satu contoh CPNS yang lulus sampai ujian istana, Selain linknya, ini jats bow ini, yang Intan pakai ini kaosnya. Ada juga salah satu tokoh, dia nggak lulus ujian istana. Empat kali nyoba, nggak lulus terus. Sampai akhirnya stres dan melakukan pemberontakan. Di mana itu adalah pemberontakan terbesar sepanjang sejarah. Pemberontakan paling berdarah dan korbannya itu lebih banyak dari Perang Dunia Pertama, Hong Xiu Jun, pemberontakannya, pemberontakannya Taiping. Ini juga Intan pernah bahas. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Begitu mendapatkan gelar Jin Shi, otomatis dong Lin Ji Shi itu auto ditarik untuk bekerja di pemerintahan, menjadi juru sensor. Karena Lin Ji Shi ini kerjanya itu baik banget, karirnya itu terus menaik. Sampai di tahun 1837, Lin Ji Shi itu berhasil mendapat kedudukan sebagai gubernur jenderal untuk provinsi Yunan dan Hebei. Ini saat di mana opium itu lagi marak-maraknya. Nah kok bisa? Tak kasih gambaran sekilas ya guys ya. Inggris itu ngiler sama sutranya Tiongkok, tehnya Tiongkok, porselenya Tiongkok. Di sisi lain, orang Tiongkok itu nggak ngiler sama barang-barangnya Inggris. Jadi Inggris itu mikir gimana supaya dia bisa mendapatkan sutra, teh, porselen. Ya itu, kemudian muncul pikiran kotor. Eh, orang-orang Tiongkok ini kan nggak ngerti apa itu opium. Nggak ngerti apa itu candu. Coba lah ditawarin itu candu. Eh, ini loh, tak kenalin ini. Ini namanya opium. Mau enak ini nyoba, oh wis. Buat kamu gratis. Dikasih gratis. Lama-lama kan kecanduan tuh ya. Jadi orang itu demi mendapatkan opium itu, wis, rela menggelontorkan duit berapa saja. Sampai, hampir seluruh warga Tiongkok itu kecanduan semua. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, Intan pernah bahas dua video sendiri tentang perang candu. Ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada saat itu opium masih legal karena warga Tiongkok itu nggak tahu sebegitu bahayanya opium itu. Tapi linknya ini kan pinter ya. Dia itu tahu. Dia merasakan ada yang nggak beres. Ini barang-barang nggak bener ini. Sehingga banyak warga yang kecanduan dan tahu sendiri orang kalau kecanduan itu kayak gimana, wis. Nggak kayak orang normal, nggak kayak orang sehat kelakuannya. Iya kan? Nah, setelah jadi gubernur ini, barulah Lin Cixi ini melakukan tindakan-tindakan untuk membasmi opium. Dia menghadap kaisar. Dia mengutarakan keinginannya untuk membasmi opium itu. Ini loh Tuhan, negara itu lagi sakit. Orang-orangnya itu kecanduan semua. Kita tidak punya tenaga militer. Kalau diserang gimana inilah wong semuanya pada kecanduan. Keinginannya untuk memberantas opium itu disetujui oleh kaisar. Tentu saja Lin Cixi ini dia nggak langsung main hajar gitu ya. Dia pakai cara damai dulu. Disuratin itu Ratu Victoria. Ratu Victoria itu penguasanya Inggris pada saat itu. Lin Cixi ini bilang, eh kalian ini kesini buat dagang. Kami terima baik-baik. Kok kalian itu tambah merusak negaraku? Kamu tahu sendiri loh kalau opium itu berbahaya. Aku juga sudah ngebaca. Kalau kamu itu melarang keras opium itu beredar di negaramu. Kalau kamu tahu itu barang yang berbahaya. Kenapa kok ngebawa bahaya itu ke negara lain? Elek yuk atini yuk guys yuk. Barang-barang Tiongkok itu nggak ada yang berbahaya loh. Gini ya tujuanku nulai surat ini. Aku mau ngasih tahu. Sebentar lagi Tiongkok itu mau memberlakukan hukuman mati untuk pedagang asing yang membawa opium ke Tiongkok. Supaya hubungannya kita itu masih enak-enak nih ya. Kedua belah pihak itu orangmu itu suruh balik semua dari Tiongkok. Tapi surat ini tidak ada respon dari Ratu Victoria. Karena nggak ditanggapin Ratu Victoria. Dia masih bersabar. Dia masih kepingin nego baik-baik. Dengan orang Inggris yang ada di Tiongkok sana. Dia bilang sama atasannya orang Inggris tersebut ya. Gini dah, gudang opiummu serahkan ke aku. Tak ganti teh. Habis gitu kamu pergi dari Tiongkok. Kamu nggak usah ke Tiongkok lagi. Tapi itu pun tidak dikobri sama orang Inggris yang ada di Tiongkok tersebut. Ya udah akhirnya pemerintah Cing ini mulai bertindak. Hukuman berat mulai dijalankan. Pada tahun 1839, Inggris itu berhasil menangkap lebih dari 1.700 pedagang opium. Dan menyita lebih dari 70.000 pipa opium. Beberapa bulan kemudian. Tepatnya pada tanggal 3 Juni 1839. Berpeti-peti opium yang telah disita itu ditompok di pantai human. Dan dimusnahkan di depan publik. Dibuang ke laut. Itu opium itu bagai lumpur yang mengalir di laut terbuka. Ini Lin Chushii ini sampai berdoa kepada dewa-dewa. Dia minta maaf karena telah mengotori lautan. Pernah ada pedagang opium lokal namanya U Saurong. Mencoba untuk menyogok Lin Chushii ini. Tapi Lin Chushii ini nggak mau disogok. Dia malah membentak U Saurong dan mengusir U Saurong tersebut. Ya terus karena nggak ada etikat baik dari Inggris untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Chushii ini mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan larangan perdagangan antara Tiongkok dan Inggris. Pokoknya Inggris tidak boleh ngejual apapun ke orang-orang Tiongkok. Inggris tidak terima dan meletuslah perang cangung yang pertama. Karena senjata-senjata Tiongkok kalah canggih dengan senjata-senjatanya Inggris. Maka Tiongkok kalah di perang candu yang pertama. Dan mengakibatkan Tiongkok terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil. Yang memberatkan Tiongkok. Bukan cuma itu. Lin Chushii pun itu dihukum sama pemerintah dinasti Qing. Karena dia dianggap sebagai biang kero perang candu yang pertama. Lin Chushii dicopot jabatannya dan diasingkan di Yili Xinjiang. Tadi di awal-awal Intan kan ngebahas pemberontakan Daiping. Pemberontakan yang hampir menjatuhkan dinasti Qing. Ini pemberontakan yang besar banget. Karena pemerintah Tiongkok ini bengong. Nggak tahu cara menghandle pemberontakan Daiping ini. Dipanggillah kembali Lin Chushii untuk mengurusin pemberontakan Daiping ini. Namanya manusia ya. Kalau butuh aja baru panggil-panggil. Dipanggillah Lin Chushii ke ibu kota. Tapi Lin Chushii itu nggak sempat manganin kasus ini. Dia meninggal dalam perjalanan. Lin Chushii ini kasihan guys. Pada saat dia diasingkan. Dia hidupnya menderita lho. Dia itu sering kelaparan. Habis gitu setelah dia meninggal. Meninggalkannya kan meninggal dalam perjalanan kan. Dia meninggal pun dengan menyandang nama yang buruk. Dia seorang narapidana yang diasingkan. Tapi di akhir-akhir pemerintahan dinasti Qing. Namanya Lin Chushii ini direhabilitasi. Bukan sebagai orang yang bersalah. Tapi malah dia dianggap sebagai pahlawan. Tempat memorialnya Lin Chushii ini banyak guys. Di Kuangtung ada. Di Xinjiang juga ada. Tapi yang utama itu ya di bekas rumahnya. Yang ada di Fujo. Itu dibuka untuk umum. Di situ juga teman-teman bisa melihat dokumentasi-dokumentasinya Lin Chushii ini. Pada tanggal 3 Juni. Itu adalah tanggal di mana Lin Chushii ini menghanguskan opium dan membuangnya ke laut. Yang tadi Intan bilang itu di awal. Itu dijadikan hari anti-narkoba di Taiwan. Yang kerennya lagi di tahun 1996 Lin Chushii ini dijadikan nama bintang. Jadi ada astronomer Tiongkok nemuin bintang. Nah astronomer tersebut itu mengajukan eh gimana kalau bintang ini dinamain Lin Chushii. Dan disetujui. Lin Chushii juga pernah nongkrong, nongol di Kuang Logam Tiongkok 5 RMB. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.